selamat datang lagi di channel heriman lol dan bersama aku lagi sen kali ini lagi ribut-ribut youtuber yang mau pensiun dari youtube jadi kemarin tuh aku lihat videonya skinny segini indonesian 24 yang intinya disitu mereka satu tahun mulai dari sekarang dia mau mereka mau berhenti nge-youtube karena karena dia enggak setuju sama apa ya YouTube yang sekarang oke kenapa mereka mau pensiun dan beberapa youtuber lain pensiun content creator lah content creator yang lain pensiun kalau menurut mereka karena YouTube itu sudah tidak sudah tidak mendukung mereka lagi algoritmanya itu sudah tidak mendukung content creator tapi YouTube itu algoritmanya algoritmanya sekarang itu sedang apa ya lagi memihak lagi memihak video-video yang ya yang heboh yang heboh terus yang viral-viral dan mereka enggak peduli itu viralnya memalukan apa enggak sih eh kayak isinya sampah lah isinya kayak sampah itu enggak terlalu peduli dan content creator ini yang yang benar-benar mikir untuk konten-konten YouTube-nya mereka mereka merasa tidak dihargai ya mereka merasa tidak dihargai jadi eh si skin indonesian 24 itu mereka apa ya sedikit terganggu ya sedikit terganggu karena artis channel dari TV itu masuk ke YouTube masuk ke YouTube dan buat konten-konten yang yang menurut mereka lagi yang menurut skin indonesian 24 itu kayak apa ya tidak apa ya tidak karyanya tuh biasa aja gitu jadi kayak enggak hal-hal mikir atau ya ya kita bisa lihatlah trending YouTube sekarang seperti apa Hai drama atau apa ya settingan-settingan gitu dan dan mereka enggak suka itu karena kalau aku lihat sih kayaknya skinny indonesian 24 terutamanya Kak Joe itu dia idealis orangnya idealisnya tinggi banget dan dan apa ya emang sih karena yang kita lihat ya kita bisa lihat bahwa artis-artis yang artis-artis TV yang masuk ke YouTube itu viewnya subscribe-nya itu jadi loncak jadi jauh banget ya di atas para konten-kreator yang lama dulu yang ya nggak lama juga sih semua konten-kreator yang belum punya nama yang belum punya nama oke ada yang udah punya nama ada yang nggak punya nama itu juga kena imbasnya jadi kecewa karena viewnya turun lainnya turun subsnya mungkin tidak berkembang dengan cepat gitu dan terutama uangnya 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 jadi berkurang maybe kalau menurutku ya kalau menurutku itu selama YouTube nggak ngelarang selama YouTube nggak ngelarang para yang punya akun nih para para content creator entah itu artis yang pindah YouTube atau content creator aslinya selama nggak ngelarang bikin video yang kamu harus video A nggak boleh video B kamu nggak boleh bikin video C kamu harus bikin video E bikin video D atau apalah selama kita di YouTube masih dibebasin untuk ya bolehlah silahkan kamu mau bikin sebebas-bebasnya tapi sesuai kayak normal gitu kan kayak misalnya nggak boleh kayak ada anak kecil sekarang ada peraturan ada anak kecil kekerasan itu nggak boleh terus apa ya Hai menjelek-jelekan ya walaupun video YouTube banyak yang menjelek-jelekan orang Hai cara naif dan selama selama itu enggak dilarang sama YouTube ya was-was saja mungkin ini ya mereka kecewa kepada YouTube apa karena uang mungkin uangnya jadi turun atau karena kontennya karyanya tuh nggak dihargai sama YouTube jadi sehingga videonya tuh sedikit yang melihat dan akhirnya mereka kayak menjadi minoritas itu yang konten kreator asli itu merasa jadi seperti minoritas padahal gini aku pernah apa ya ingat kata-katanya Zawin idealis full mati bos idealis full mati Hai kecuali kalau misalnya kamu pengen idealis full banget kalau kamu pengen idealis full banget kamu harus ambil resikonya oke Hai karena aku pernah ikut pelatihan yang dia bilang gini Hai idealis boleh oke idealis boleh cuman tahu resikonya seperti apa karena orang-orang yang idealis itu kebanyakan dan karyanya akan dikenang setelah meninggal atau jauh banget pokoknya kalau kalau orang idealis tuh naiknya emang enggak susah tapi sekalinya dia udah dikenang itu ya semacam kayak Leonardo Di Capri Leonardo Di Capri Leonardo Da Vinci ya pelukis-pelukis yang zaman dulu itu mereka cuman apa terkenalnya karena Mona Lisa gitu padahal sebelum sebelumnya Leonardo Da Vinci itu udah ngelukis banyak karya gitu cuman yang terkenal kenapa Mona Lisa ya itu itu adalah contoh idealis jadi kalau misalnya Hai dan ya satu lagi poin yang ketinggalan dan Mona Lisa itu terkenal ketika Hai Da Vinci udah meninggal kalau nggak salah Oh iya Mona Lisa itu lukisan Mona Lisa itu terkenal setelah Da Vinci meninggal nah itu adalah salah satu contoh ketika kita idealis kesuksesan itu lama untuk kita ambil bahkan mungkin suksesnya itu kamu bakal bakal dikenang setelah kamu meninggal gitu dia harus full mati cuman kadang ini eh semua orang punya kompas moral masing-masing punya apa ada hal-hal yang nggak mau dilakuin lah misal kalau trending kayak prank prank itu aku sendiri kalau misalnya suruh nge-prank juga males jujur aja apakah idealis Yes mungkin bisa dibilang idealis tapi tujuanku bikin YouTube adalah ya aku cuman seneng-seneng sih aku cuman seneng-seneng doang jadi aku enggak enggak peduli viewnya berapa enggak peduli like-nya berapa yang penting eh Hai kalau kalian bisa lihat nih video ini sekarang terakhir aku lihat subscribe berku cuman 38 ya ini enggak tahu deh ini video ini bakal naik apa enggak hukir juga aku juga enggak peduli eh kadang mindsetnya itu udah apa ya Hai masanya Hai kayaknya udah dilupakan gitu kenapa sampai ada protes bahwa nih kita merasa enggak di apa ya terutama YouTube ya terutama YouTube ya kenapa kita merasa nggak dihargai sebagai konten kreator YouTube mindsetnya itu mungkin karena kita pengen dihargai itu karena kita pengen dihargai padahal inget tujuan kita tujuan awal lah tujuan awal bikin YouTube kalau pribadi aku sendiri karena pengen seneng-seneng malah aku pengen mencoba hal baru misal kayak belajar kita editing video gitu dan di video-video sebelumnya juga aku rapin gimana caranya stand-up itu itu absurd sih aneh banget jadi ya yang penting coba dulu lah yang penting coba dulu it's okay kalau misalnya emang jelek ya emang harus jelek gitu namanya juga belajar kan kalau bisa sampai gimana kalau minta dihargai aku juga agak bingung sih kalau misalnya aneh ya kalau misalnya emang pengen berkarya gitu ya udah buat aja dulu gitu soal dihargai apa enggak urusan belakang yang penting hati-hati-hati kita itu seneng gitu yang penting hati kita waktu bikin video bikin apa ya capek-capek bikin series lah misalnya capek bikin script bikin apa tapi yang penting kita seneng dulu gitu toh-tok-tok misalnya kita bikin itu pasti ada yang nonton pasti ada nonton dan pasti ada yang suka itu pasti ada yang suka jadi nggak usah khawatirmu kalau mindset kita adalah kita nge-youtube karena pengen terkenal aduh tekanan berat bos sangat berat jadi kalau mindset menurutku ya menurutku kalau bikin YouTube bikin akun YouTube ya buat apa ya buat seneng-seneng lah gitu atau buat belajar sesuatu gitu misalnya ngedit video tadi gimana ngedit video ini blok 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 terus masukin YouTube terus nanti kayak sebagai bahan evaluasi gitu oh ternyata disini jelek ternyata disini bagus gitu ya tapi balik lagi ke orangnya masing-masing ya balik lagi ke orangnya masing-masing apakah dia mau ngikutin arus mau ngikutin trending atau mau idealis full yang yang kita tahu di kedua-duanya ini ada resiko masing-masing kalau misalnya ngikutin trend tapi hati kita nggak masuk kita nggak suka ya ya kayak sampah aja gitu kayak karya kalian kayak ya udah biasa aja tapi kalau misalnya kalian idealis resikonya adalah orang jarang sedikit yang suka tapi hati kamu bahagia gitu kamu seneng bikin video itu jadi resiko masing-masing resiko masing-masing so kalau Hai apa ya Hai eh cuma itu sih kayaknya opini ku sih dan aku pengen kasih saran yaitu doang kalau misalnya gini kalau misalnya para content creator yang pengen ter yang baru-baru nih kalau misalnya yang mau daftar-daftar gitu mindsetnya itu jangan pengen terkenal jangan pengen viral jangan pengen apa itu YouTube ini ibaratnya kayak apa ya sekolah mula buat-buat belajar atau buat taman bermain mula anggap aja kayak taman bermain gitu YouTube itu kayak buat seneng-seneng doang lah kalau soal terkenal dapet duit dapet famous dapet famous dapet terkenal dapet ya itulah dapet duit juga itu bonus dari kerja keras kita gitu dan soal kompas moral itu terserah orang mau 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 ikut yang mana dia mau ngikutin yang trending yang apa yang ya yang trending sekarang kan ya ada motor lewat trending sekarang kan sedikit jelek menurut gue ya atau mau idealis full yang artinya penontonnya dikit tapi hati kamu seneng gitu loh so terserah kamu terserah kalian ya sampai segini aja dulu ya videonya dari youtuber kecil 38 subscriber hukir kalau misalnya terkenal juga ya hukir kalau misalnya nggak nonton juga hukir nggak peduli gua Hai tai Oke disini ada tambahin sedikit ya atau kita bisa menggunakan caranya Raditya Dika yaitu di akun YouTube kita di konten eh platform kita di platform akun kita gitu gitu kita selingin antara konten yang ideal kita idealis kita dengan konten yang ngikutin trending syukur-syukur kalau misalnya kita ngikutin yang trending kita kan penonton bakal kesana tuh nanti bisa lihat video-video yang lain gitu kita bisa pakai cara gitu juga jadi paling enak sih emang ya kalau misalnya untuk survive di dunia manapun gitu ya dunia manapun adalah kita nggak perlu idealis banget kita fleksibel aja kita apa sih namanya ya ngikutin lah ngikutin perkembangan walau ngikutin perkembangan dan tetap menjaga idealis kita untuk kebahagiaan kita sendiri itu bisa bisa jadi dengan cara ideal konten idealismu itu ada tiga video terus diselingin sama satunya ini konten yang ngikutin trending bisa jadi kalian nggak perlu apa ya ya nggak berat-berat banget lah gitu hidup nggak usah dibuat berat gitu loh menurutku kalau kalau soal di YouTube ya untuk dunia YouTube hidup nggak usah dibuat berat lah kita ngikutin aja kita fleksibel kita mau ngikutin trending hayuk kita mau idealis hayuk diselingin gitu loh jadi kita bisa tetap survive di terutama di dunia YouTube sekian